Jadi, izin-izin peminan, izin-izin. Saya yang masih intrupsi. Saya yang intrupsi, saya bakal gota. Sidung Komisi 3 DPR RI bersama dengan Kapolri Jentralis Tio Sigit pada Rabu 24 Agustus memanas kalau membahas soal dugaan adanya aliran dana terkeju di Konsorsium 303. Anggota DPR RI dari fraksi PKL, Sdipo Nusantara, bahkan terang-terangan menyebut nama kabar reskrim Komjen Agus Andrianto sampai dir tipidum bar reskrim Polri Brigjen Andirian. Dalam rapat dengar pendapat atau RDP tersebut, DPR Nusantara menyinggung soal beredarnya bagan Konsorsium 303 yang beredar di media sosial. DPR mengatakan bahwa dalam bagan aliran dana tersebut muncul dua versi yang mana diantaranya ada nama Irjen Verdi Sambo menduduki struktur puncak. Dalam bagan kedua kemudian dikatakan oleh DPR justru mempertontonkan nama kabar reskrim hingga dir tipidum. Pernyataan dari DPR tersebut langsung disela oleh pimpinan sidang. Interupsi ini yang akhirnya membuat sidang RDP berujung panas. Pimpinan sidang berharap agar tidak ada nama-nama yang disebut dalam rapat tersebut. Namun menurut sejumlah pimpinan fraksi, penting agar semua pernyataan soal kasus Verdi Sambo diungkap karena sudah menjadi konsumsi publik. Perlibatan itu pun terus berlanjut sampai akhirnya sidang diskors untuk meredakan debat panas tersebut. Saya kira hal ini juga perlu diklarifikasi oleh Pak Kapolri Besta Jajarannya. Karena seminggu setelah bagian jaringan konsorsium 303 beredar, sekarang ini muncul konsorsium 303 yang baru tersebar di luar medsos. Pada bagian jaringan yang pertama, Pak Peri Sambo berada di puncak struktur yang melibatkan berapa jenderal bintang 1 dan bintang 2 serta berapa nama sipil yang menjadi pemasuk dana judi. Sedangkan pada bagian konsorsium judi 03 yang baru menampilkan kabar reskrim Komjenpol Agus Adrianto di puncak strukturnya yang diduga menerima setoran bos judi online dari kelompok Medan. Dan pada konsorsium judi 303 ini muncul juga nama diripidum Barreskrim Poli Brigjen Andirian Jaya. Pak Adipo, saya interupsi. Lebih baik pertanyaannya adalah secara umum. Jangan dibacakan satu persatu, takutnya nanti menyalahartikan kepada orang-orang yang ada di depan sini. Secara umum saja Pak Adipo. Interupsi pimpinan, interupsi pimpinan. Sebaiknya sebagai anggota Komis 3 kita berbicara bertatarkan data dan fakta bukan berdasarkan hal yang hoax. izin-izin pimpinan, izin intrupsi. Saya masih intrupsi. Saya yang intrupsi saya bagi anggota. Sebentar pimpinan, anggota itu, maaf, pimpinan nggak bisa. Saya masih intrupsi. Bentar, saya tentu juga pimpinan. Nggak boleh mengejas anggota bertanya, dipotong. Apa tidak boleh memotong saya, saya masih intrupsi. Loh, saya juga nggak boleh Bapak pimpinan. Saya intrupsi kok dipotong gimana? Bukan, Pak. Bapak nggak boleh mengejas juga anggota saya, Pak. Kalau orang intrupsi tidak boleh dipotong. Bapak ini anggota DPRK undangerti, tatib. Bapak juga memotong orang umum, biarkan dulu. Nggak bisa, saya intrupsi kok. Selesai anggota saya, Pak. Saya intrupsi, Pak. Pimpinan, tegas pimpinan. Baca tatibnya. Kalau dikasih mana yang harus bicara dulu, Pak. Kalau lagi intrupsi, boleh. Baca tatib. Ijin, Pak Ketua. Kita tenang, pimpinan. Ya. Terima kasih, Pak Nasir Jami. Jadi, saya sarankan, sampaikan hal-hal yang sesuai dengan data dan fakta. Karena kita bicara itu harus sesuai dengan data dan fakta. Kalau ada hal yang beredar, sampaikan saja hal-hal yang beredar di media, apakah itu betul atau tidak. Jadi, tidak usah menyebut nama. Itu maksud saya. Jadi, begitu. Kita ini orang hukum. Bicara tentang hukum. Demikian informasi. Kali ini nantikan informasi terbaru lainnya hanya di Tribunews. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Jangan lupa like, share dan subscribe, dan share ya. Subscribe, dan share ya. Terima kasih. Terima kasih.